Sampai jumpa Oke kalau begitu langsung aja kita mulai videonya Oke teman sekarang kita sudah berada di gamenya Oke kalau begitu kita menggunakan karakter sakura ya teman Soalnya ini adalah tutorial rambut-rambut ya teman-teman Ya ini identik sama wanita ya teman-cewek Oke kalau begitu kita langsung aja pergi ke sekolah dulu Untuk menuju ke teman-teman kita teman-teman Soalnya kita akan merubah rambut-rambut teman-teman kita Yang ada di sekolah sakura skusim lato Oke Langsung aja kita pergi Halo yo hey Oke Oke kita pakai kostum itu ya teman-teman Seperti yang resimulator ya Ayano Ayano Oke Kita sudah sampai di sekolah teman-teman Oke kita akan mencari teman-teman kita yang wanita nih Bukan teman cowok ya Oke no problem Kita masuk menggunakan sepeda dalam sekolah Oke apakah sudah datang? Oh sudah datang dia teman-teman Eh disini saya membutuhkan wanita yang berkuncir sama seperti saya Eh siapa ya teman-teman Wow I see you Aoi Oke kita ajak Aoi teman-teman karena rambutnya mirip seperti kita teman-teman Oke selanjutnya disini kita akan mengajak yang berkuncir dua Ini dia Kita ajak Fumi teman-teman Oke let's go Fumi dan Aoi Oke kita cari tempat yang enggak cukup luas ya teman-teman Kita di belakang sini nih Karena tempatnya cukup luas ya teman-teman Oke sudah sampai Terus disini kita Eh Satu lagi mana? Sini Nah nice Oke Kamu stop sini ya Aoi Dan kamu Fumi stop disini Oke teman-teman Jadi disini ada dua cara Atau dua tipe tutorial Cara merubah rambut teman kita di game Sakura Skushimator Oke kita coba cara yang baru aja ya teman-teman Oke cara yang baru itu Disini kalian klik talk Terus disini kalian klik kara edit Terus disini kayak item Di head Terus disini kalian klik pumpkin head Nah teman-teman Aoi jadi pumpkin Tenang-tenang teman Ini bukan kepala pumpkin ya teman-teman Tapi disini kita akan merubahnya Menyulapnya menjadi rambut yang indah Oke kita klik Min Y Eh salah-salah bukan min Y Min Z teman-teman Nah Oke sudah seperti ini Terus kita pundurin teman-teman Oke sudah Kita kebawahin Oke sudah seperti ini Terus disini kita klik Y plus ya teman-teman Y plus Kita kebawahin sedikit Kita rapikan Ini kurang gendut ya Kita gendutin lagi Kepalanya Kita kebawahin sedikit ya teman-teman Oke ini terlalu lebar ya Kita kecilin Nah ini dia teman-teman Oke ini belum jadi sih Oke sabar-sabar ya Ini butuh keteritian ya teman-teman Ini nah Kita ganti colornya menjadi Warna hitam pekat Nah tapi ini kan agak Terlihat kurang real ya teman-teman Disini kalian klik arah edit Dan hair colornya menjadi hitam pekat Nah Ini dia teman-teman Oke kita coba testing berjalannya teman-teman Ini aoi Aoi Wow Rambutnya sudah kuncil panjang ya teman-teman Sudah nggak kelihatan lagi ya kayak aoi Oke kita pegang tangannya kita lihat perbedaannya Tuh teman-teman Rambutnya aoi Wow Panjang berkuncil Oke lah kalau begitu Sini saya Ayo Oke lah kalau begitu Bye-bye aoi Rambut kamu sudah diperbaiki Terima kasih Sakura Sama-sama Oke teman-teman Ini Nyangkut kan Oke kita bantu dulu ya aoi nya Nah Dadah Oke disini ada cara yang lama ya teman-teman Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ya dengan cara ini Disini kalian klik menu Kara edit item di Props ya Di props disini Puniture Klik zabuton Zabuton lagi Zabuton Oke sudah 2 zabuton Kita come with me Fumi Kita duduk Dan kita tunggu Fuminya duduk Nah sudah duduk ya teman-teman Kita klik yang Kursi Fumi ya Kita klik yang mirror Nah sudah mirror teman-teman Eh Guys Kok rambutnya gak berubah ya Atau jangan-jangan Eh Sini kamu Fumi Sudah-sudah Sudah lupakan saja cara yang lama Sekarang kita move ke cara yang terbaru Oke disini kita keluar dulu dari game ya teman-teman Oke jika sudah keluar dari game Sini kita klik style custom ya Terus disini kita klik hair styles Terus disini kita klik yang 6 Nah Sudah warna 6 ya teman-teman Terus disini kita keluar lagi Dan kita load game kembali Nah ini akan berubah seperti rambut Mirip seperti itu teman-teman Film One Piece itu teman-teman Yang rambut kayak gini Tapi panjang ya Disini kalian klik menu Item Head seperti tadi Disini kalian klik pumpkin head ya Oke disini ke teman-teman Klik min Z Oke sudah min Z ya Ini harus tipis teman-teman Kita pilih color Warna hitam nih Oke sudah warna hitam ya teman-teman Kita seperti ini Kita tipisin Kita panjangin Nah Oke kita ke bawahnya teman-teman Kita coba lihat Apa yang terjadi setelah ini Haha Oke nice Wow Oke Ini agak kita condongkan teman-teman Condong ke depan ya Agak keluar Oke kurang lebar sih teman-teman Oke ini sudah lebar Terlalu lebar ya Kita gendutin sedikit rambutnya Oke nice Sudah berubah teman-teman Sekarang rambut kotaknya ini Sudah panjang teman-teman Coba ya kita coba di pose ya Menu cara edit pose mode Kita dance ya Oh Tidak berubah kan teman-teman Walaupun rambut kita Bergoyang-goyang ya Nah Tidak bergega Tidak bergoyang-goyang ya teman-teman Maksudnya Oh Tuh Teman-teman bisa mencoba Oke next Kita lanjut lagi ke tutorial Rambut yang lainnya Kita back to title lagi Select custom Oh ya teman-teman Aku penasaran dengan Rambut ini Biasanya kalau kita Menggunakan rambut ini Terus kita mirror Itu biasanya bisa teman-teman Coba ya kita coba lagi Mungkin tadi ngebug ya teman-teman Aku penasaran Apakah bisa atau tidak Di update-an versi yang terbaru ini Oke kita siapin Zabuton ya teman-teman Props Finisher Nanti kesurupan kayak Fumi tadi Oke menu Cara edit Kita langsung mirror ya teman-teman Eh Udah gak bisa teman-teman Cara yang ini Soalnya Kalau versi yang sebelumnya itu Kalau kita mirror Rambutnya itu akan berubah Teman-teman Nah sekarang Cara ini gak bisa dipakai lagi Teman-teman Ternyata sudah ketauan ya Sama developer Sakura Shushimnato Berarti cara ini sudah Sudah hilang ya teman-teman Oke next Kita coba yang selanjutnya nih Kita back to title lagi Select custom Terus disini kita Pilih rambut lagi Nah ini dia Rambut yang selanjutnya teman-teman Kita back Load game Nah untuk ini Agak berbeda ya teman-teman Oke kita sudah berada di game Teman-teman Oke disini kita klik menu Cara edit item Di props Terus disini kita ke head lagi Terus disini Agak berbeda ya teman-teman Kita klik pumpkin head Oke Kita ganti colornya Menjadi hitam pekat Oke Sudah hitam pekat Kita perkecil bentuknya Wow Jadi zombie Oh my god guys Mukanya serem banget Ngeri ya teman-teman Mukanya kayak gini Oke Serem ya teman-teman Tuh Sekarang sudah Bukan seperti ini teman-teman Bercanda Bercanda Oke Kita Pundurkan dulu Ini agak sulit ya teman-teman Untuk mengaturnya Oke Nice Oke kayak gini Atas yang sedikit Ke bawah yang sedikit Oke Sudah jadi teman-teman Seperti di film itu ya teman-teman Belle-belle Beauty and the best Ya teman-teman Yang Ra Ada Manusia Segala ya Sama Prinsesnya Yang itu Nah Belle-belle Apa Belah ya teman-teman Nah pokoknya Rambutnya seperti ini teman-teman Nah Tuh kan Ada sanggul-sanggulannya Di atas kepala ya teman-teman Oke Next Kita cara Yang tutorial selanjutnya Kita back to title lagi ya teman-teman Wow Kira-kira Cara ini Cara apa lagi ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita mencoba Rambut yang selanjutnya nih Kita coba Rambut yang mana nih Aku lupa teman-teman Oke Kita scroll ke bawah dulu Mana dia ya Iya Nah ini dia teman-teman Nah oke Kita Ganti baju dulu ya teman-teman Bosan ya Pake baju itu terus Ini aja teman-teman Yaudah Kita coba yang ini ya Oke Kita langsung load game lagi Dan akan mencoba Rambut yang ini Apakah rambut ini lebih bagus teman-teman Kita lihat Kita saksikan bersama-sama Kita klik menu Karena edit di item Di props Di hat Terus disini kita klik Hat Witch hat Eh witch hat Salah Pumpkin hat lagi teman-teman Oke Kita ganti Colournya Menjadi hitam pekat Dan terus Disini kita tipisin lagi teman-teman Nah Ini dia Wow Ini kayak Ada ya teman-teman Kayak wanita-wanita Jepang gitu ya Oke Kita kebawahkan Oke Ini sudah kebawah ya teman-teman Kita katasin sedikit Dan kita tipisin lagi nih Wow Sudah berubah teman-teman Sekarang rambut sakuranya Wow Keren sekali rambut ini Coba kita jalan santai ya teman-teman Jalan santai Walk mode Nah ini dia Kita coba lihat Wow Seperti wanita Jepang ya teman-teman Wow Sangat anggun teman-teman Wow Bagus ya teman-teman Kalau rambut yang ini Coba teman-teman komen di bawah Menurut teman-teman Rambut mana yang paling bagus Oke next Kita selanjutnya nih teman-teman Ini adalah bonus ya Yang terakhir ya Yaitu bagaimana Cara memunculkan Hasil Oke Disini rambutnya itu Kita harus pakai yang ini teman-teman Yang ini Atau Yang ini Oke selanjutnya Kita langsung load ke game lagi Dan kita akan mencoba rambut ini Apakah terjadi sesuatu yang Spectacular Atau tidak ya Kita ke menu lagi Karena edit Di item Di props Di head lagi Kita coba Pumpkin head lagi Kita ganti Kalarnya menjadi hitam Pekat Oke Sudah berubah ya teman-teman Kita ke bawah kanan Oke teman-teman Sekarang sudah jadi nih Ceritanya Ini kata teman-teman Ini adalah Hijab ya teman-teman Oke kita atur lagi ya Coba Biar agak Gimana gitu Kalau kita lihat ya Oke Wow Seperti hijab ya teman-teman Nah ini dia Sudah seperti hijab ya teman-teman Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Sepertinya untuk tutorial Sakura Skushimatornya Sampai disini dulu nih Nah coba teman-teman komen di bawah Menurut teman-teman Rambut mana yang paling bagus Menurut kalian Oke teman-teman Videonya sampai disini dulu Terima kasih Buka udah nonton Jangan lupa like Comment Subscribe Dan juga share videonya ya Oke Videonya sampai disini dulu Sampai jumpa Di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax